Oke, kita langsung praktek Seperti yang Anda lihat, saya telah menyediakan sampel data di sini Anda lihat di kolom E di sini Saya akan menggunakan rumus F tunggal pada kasus ini Jadi, jika jenis kelamin sama dengan L, maka laki-laki Selain itu, atau P, maka perempuan Oke, kita tulis Sama dengan if Logical text Di sini, kolom B4 Jenis kelamin sama dengan L Maka titik koma Ini nilai jika kondisi terpenuhi Ini ya, titik koma, bisa saja di komputer Anda Menggunakan koma Biasanya setiap komputer tidak selalu sama Jadi, di sini saya titik koma Sebagai pemisah rumusnya List separator namanya Oke Nilai jika kondisi terpenuhi Maka di sini laki-laki Laki-laki Titik koma Nilai jika tidak terpenuhi kondisinya Perempuan Kita copy ke bawah Nah, benar ya L laki-laki B untuk perempuan Oke, saya rasa Untuk kasus yang pertama ini cukup mudah Sekarang kita pindah ke Ini, ke kasus kedua Saya akan menggunakan If ganda di sini Jadi, jika nilai Ini maksudnya Jika nilai lebih besar Sama dengan 85 Maka nilainya A Dengan nilai lebih besar Sama dengan 75 Maka nilainya B Nilai lebih besar dari 65 Nilainya C Sampai E Oke Langsung kita tulis rumusnya Sama dengan If Logical text yang pertama Jika nilai lebih besar Sama dengan 85 Maka Titik koma nilainya A Nah Jika Anda menghadapi Rumus if bertingkat Atau If ganda Maka Anda perhatikan di sini Value if false Artinya Nilai apabila kondisi tidak terpenuhi Nah Apabila terdapat if yang lain Maka Anda simpan If tersebut Dalam Value if false Artinya Value if false Nah Di sini kita simpan if lagi Untuk kondisi Yang kedua Itu nilai B Ini If Nilai Lebih besar Sama dengan 85 Maka Dia dapatnya B Titik koma Nah Kembali lagi Lagi ke Value if false Artinya kondisi Nilai jika kondisi Tidak terpenuhi Nah kita buka If lagi Untuk Kondisi yang ketiga If Nah ini Lebih besar Sama dengan 65 Ini dapat C Oke Kita lagi If Lebih besar Sama dengan 50 55 Maka dia D Nah selainnya Dapat E Oke Tutup Kurung Sampai Semua Kurung if Terpenuhi Enter Oke Semoga Dapat dipahami Bertingkat ini Kemudian Nah disini Jenis Kelamin Perempuan Dan Ada dan disini Nilai sama dengan A Maka dia dapat Biasiswa Oke Sama dengan If Jenis Kelamin Kita pilih yang ini A Sorry Apabila Ada Dan disini Maka Kita menggunakan Penghubung N Setelah If Jadi If N Dengan Adanya N disini Maka Kita bisa Menempatkan Lebih dari Satu logika Disini Jadi Logikal Satu Logikal Dua Jadi If Jenis Kelamin Sama dengan P P Dan Nilai Nilai yang ini aja Nilai Sama dengan A Ini logikanya Kondisi Apa Nilai jika kondisi terpenuhi Maka Dia dapat Biasiswa Selain itu Kosong Enter Oke Karena ini laki-laki Kita coba copy ya Oh Cuman Satu Dia Ini Perempuan Dengan nilai A Dia dapat Biasiswa Jadi Yang perlu Diperhatikan Adalah Apabila Dalam Suatu Kondisi Terdapat Dan Artinya Dua Kondisi Maka Kita Gunakan Penghubung N disini Setelah If Jadi Misalkan Jenis Kelamin Sama dengan Perempuan Dan nilai Sama dengan A Masih ada Dan lagi Dan Prodi Misalkan Manajemen Dan A Semuanya Simpan Disini Disini Kita Bisa Berikan Kondisi Yang Lebih Banyak Disini Oke Semoga Bisa Dipaham Kemudian Kita Pindah Lagi Disini Prodi Sama Dengan Akuntansi Atau Manajemen Dan Nilai Sama Dengan E Maka Dia Dropout Atau DO Nah Disini Kita Perhatikan Ada Atau Dan Penghubung Dan Jadi gini Prodi Akuntansi Atau Manajemen Itu Satu Kesatuan Dan Nilai Sama dengan E Adalah Kondisi Satu Kondisi Yang lain Juga Nah Gini Rumusnya Sama Dengan If Disini Ada Dan Kita Pakai N Kemudian Prodi Sama Dengan Ini ya Nilai Ah Sorry Sorry Nilai Yang ini ya Nilai Sama Dengan E Ah Disini Kita Simpan Or Untuk Logika Kedua Or Prodi Sama Dengan Akuntan C Akuntan C Akuntan C Atau Prodi Sama Dengan Manajemen Ini Kita Tutup Kurung Untuk Or Kemudian Tutup Kurung Untuk N Nah Seperti Apa Nilai Jika Kondisi Ini Terpenuhi Maka Dia Do Selain Itu Titik Koma Kosong Tutup Kurung Enter Oke Kita Lihat Kita Copy Kebawah Ada Dua Orang Yang Do Ternyata Dia Benar Ya Kondisinya Dia Jurusan Manajemen Dengan Nilai E Dia Do Dan Juga Ada Akuntansi Jurusan Akuntansi Dengan Nilai E Dia Do Juga Jadi Benar Ya Jadi Cukup Sekian Fungsi If Dari Saya Semoga Bisa Dipahami Silahkan Tinggalkan Komentar Anda Apabila Ada Yang Tidak Bisa Dipahami Atau Kurang Dipahami Jangan Lupa Subscribe Ya Dan Ikuti Terus Tutorial Dari Saya Bye Bye